Assalamualaikum teman-teman, bertemu kembali di Ibi Edu Channel. Cerita kali ini adalah tentang Siklus Hidup Katak. Yuk kita mulai. Selamat menonton teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya. Wassalamualaikum. Siklus Hidup Katak Ayah, ayo cepat. Laras tidak sabar melihat sungai. Nah, kita sudah sampai di sungai. Indah sekali kan? Ayah, ayah. Lihat, ikan kecil apa itu? Banyak sekali. Itu bukan ikan, Laras. Itu namanya berudu. Mereka adalah bayi katak. Bayi katak? Tapi mereka berenang seperti ikan, ayah. Apa mereka bisa jadi katak melompat? Betul sekali, Laras. Mereka akan berubah. Pertama, lihat ekor mereka yang panjang itu. Setelah beberapa waktu, berudu akan mulai menumbuhkan kaki belakang kecil. Lalu, kaki depan juga akan muncul. Ekornya akan semakin pendek. Akhirnya, ekornya akan hilang sepenuhnya. Mereka sekarang bisa melompat. Dan begitulah berudu berubah menjadi katak dewasa yang kamu lihat melompat-lompat. Wah, hebat sekali. Jadi, berudu kecil itu bisa jadi katak dewasa yang melompat-lompat, ya, ayah? Betul sekali, Laras. Itu namanya siklus hidup katak. Mereka mengalami perubahan yang luar biasa. Jadi, semua makhluk hidup punya cara tumbuh yang berbeda-beda, ya, ayah? Pelajaran yang bagus, Laras. Alam selalu penuh kejutan dan hal-hal menarik untuk dipelajari. Bagaimana teman-teman cerita kali ini? Semoga ceritanya dapat memberikan inspirasi dan informasi yang bermanfaat, ya. Kira-kira cerita apa lagi yang akan Ibi Edu Channel sampaikan, ya? Tunggu di video selanjutnya, ya. Jangan lupa, like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum.